Piasa setelah insiden talang air di venue menembak PON 21 Aceh Sumut yang ambruk akibat hujan deras, lokasi venue Harislasa sudah kembali normal. Seluruh nomor cabang menembak sudah berjalan tanpa kendala. Ketua Umum KONI, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman, saat memantau kembali venue menembak di kawasan Mata IE Aceh Besar, mengatakan semua nomor yang dipertandingkan sudah mulai berjalan normal. Menurutnya, kemarin pertandingan sempat tertunda karena cuaca ekstrim dengan curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat beberapa spot lokasi cabang menembak yang ada di area venue tidak bisa berjalan. Pagi ini, jadi setelah kemarin, karena cuaca yang sangat ekstrim, pertandingan harus dihentikan. Kemudian kemarin memang atlet dikembalikan untuk istirahat. Sekarang, kita lihat dari mulai jam 8 tadi, semua sudah berjalan sesuai agenda yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Jadi ada tembak reaksi, ada running target, ada 50 meter 3 posisi, ada 300 meter, kemudian ada trap, ada 5 yang suka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.